Intro Belakangan ini kabar berikjen Endar Priantoro tengah jadi perbincangan publik nih. Jadi Endar ini memang telah diberhentikan oleh KPK sejak 31 Maret 2023 atau tak lama usai dirinya menolak menaikkan status hukum kasus Formula E ke tahap penyidikan. Dari situ publik pun langsung berasumsi bahwa sikap Endar menolak permintaan Ketua KPK Firly Bahuri itu ada kaitannya dengan pemecatannya dari KPK. Meski telah dibantah Polri, namun opini publik masih saja bermunculan. Salah satunya anggapan bahwa ada permasalahan antara KPK dengan Polri. Baru-baru ini, berikjen Endar Priantoro dinyatakan kembali bertugas ke lembaga antirasuah tersebut. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, kembalinya Endar sebagai dirlidik KPK merupakan hal yang wajar. Gak cuma itu, Sandi juga mengatakan kalau kembalinya Endar ini sekaligus bukti gak ada permasalahan antara KPK dengan Polri. Lebih lanjut, Sandi juga berharap, gak ada lagi nih pihak-pihak yang membenturkan isu antaraparat penegak hukum. Sebab menurut Kandif Humas Polri itu, situasi ini berpotensi membuat para koruptor senang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!